Pedang kayu cendana diceritakan oleh Gankahajilit 11 tamat. Tiba-tiba sebuah hardikan menggelegar disertai berkelebatnya sesosok bayangan menerjang ke tengah dua orang yang lagi serang menyerang adu jiwa itu. Di tengah rasa kaget siang keanceng yang sudah terbeliak itu, tiba-tiba terasa segulung tenaga lunak mendorong kundaknya hingga dia sempoyongan pergi lima langkah, sementara orang biau itu menjerit sekali, langkahnya berat sempoyongan tujuh langkah dan duk, jatuh tersungkur di tanah. Pak Kiong Ye Auliong berdiri tolak pinggang, sambil mendengus dia awasi orang biau itu dengan pandangan setajam sembilu, orang biau ini lekas menunduk tidak berani adu pandang. Saking gusar tiba-tiba Pak Kiong Ye Auliong memburu maju ke depan orang biau itu serta mencengkram baju depan dadanya. Orang biau itu mendelik gusar, gerahamnya gemerutuk gemas, tiba-tiba dia meraung seperti singa kelaparan, tubuhnya mendadak meronta, kaki tangan bekerja tanpa hiraukan keselamatan menubruk ke arah Pak Kiong Ye Auliong, serangan mendadak ini memang mengajak lawannya mati bersama. Hebat kepandayan Pak Kiong Ye Auliong, tubuhnya mendadak jungkir balik ke atas turun di belakang orang, secepat kilat jari tangannya telah menutuk siau Ye Auliong di pinggangnya. Orang biau itu tertutup jatuh terus pentang mulutnya tertawa keras dan keras seperti orang gila. Pak Kiong Ye Auliong berdiri tolak pinggang, dia biarkan sejenak orang biau itu bergulingan sambil tertawa tidak putus-putus sampai kehabisan tenaga dan napas. Setelah yakin siksaan cukup berat, tiba-tiba dia angkat kakinya menendang punggung orang, katanya, buktikan saja, apakah kau tetap kuat membandel, bagaimana cukup belum kau tertawa? Nah, setelah cukup boleh kau jawab pertanyaanku, lalu dia membalik menghampiri Siang Kuan Bu. Siang Kuan Bu dan istrinya berserta putrinya betul-betul kagum dan tunduk akan kelihayan Pak Kiong Ye Auliong, bukan saja dia mampu memunahkan jurus serangan lawannya yang mengadu jiwa, dia pun telah menyelamatkan Siang Kuan Ceng, kini menutuk Hiatu tertawa orang pula, menutuk Hiatu sebetulnya tidak perlu dibuat heran, tapi bagaimana dan kapan Pak Kiong Ye Auliong menutuk Hiatu orang biau? Hakikatnya mereka bertiga tiada yang melihat. Dan kini mereka duduk di samping sambil menonton orang biau itu yang terus tertawa, gelak tawa yang tak kuasa dihentikan sendiri, semula suaranya memang lantang, namun lama-kelamaan sembar, lalu serak dan lemas kehabisan tenaga, napasnya sengal-sengal seperti mobil yang kehabisan bensin, lambat laun gelak tawa itu kerubah menjadi isak tangis yang memilukan, darah sudah meleleh di ujung mulutnya, matanya sudah terbalik, badannya mulai kelejetan. Tok Liyong Sian Li dan Siang Kuan Ceng tidak tega, Siang Kuan Bu juga menghela napas, baru saja dia menggerakkan mulut, mau bicara, tiba-tiba terdengar sebuah tawa dingin bernada rendah, disusul bayangan orang berkelebat dari pucuk pohon meluncur di hadapan mereka. Karena memperhatikan tawanannya serta ketarik oleh loroh tawa yang mirip orang menangis dari orang biau itu, sehingga Pak Kiong Ye Auliong yang sudah menghisapnya Kong Chi pun tidak menyangka akan kedatangan orang yang tidak mengeluarkan suara. Karuan mereka berjingkrak kaget, empat pasang mace menatap ke arah orang yang baru muncul ini. Di samping orang biau yang terutuk hiat conia, berdiri seorang laki-laki yang mengikat kepalanya dengan sutera putih, tapi tubuhnya tidak terbalut pakaiannya lucu setengah biau setengahan, di depan dadanya tergantung sebuah tengkorak manusia. Tidak membawa gendawa atau anak panah. Hanya bola matanya yang kelihatan dari kain sutera yang membungkus kepalanya itu, mendelik gusar kepada mereka berempat, jengeknya, sungguh tak nyana kaum pendekar dari. Tionggoan yang mengagul diri berjiwa kesatria ternyata juga melakukan tindakan serendah ini hanya untuk mengorek keterangan mulutnya, lalu dia menendang sekali ke tubuh orang biau itu, gelak tawanya yang serak lemah seketika berhenti, ternyata tendangannya itu telah membebaskan tutukan hiat conia, padahal dia tidak menunduk mata pun tidak melirik, tapi gerak kakinya ternyata tepat membebaskan tutukan orang. Di samping kaget serta girang Pak Kiong Ye Auliong berempat juga heran dan bingung, sesaat mereka mengawasi orang yang berdandan aneh dengan sutera putih membungkus kepala ini. Gerakan kakinya yang tepat menendang hiatu hingga bebas tutukannya, maka mereka yakin bahwa orang ini pasti Jik Cian Cui Hun yang ditakuti orang-orang biau dan sering muncul di daerah ini. Walau orang ini membungkus kepalanya dengan kain sutera putih, Apakah Jik Cian Cui Hun ini adalah Toh Bing Sik Mo yang belasan tahun yang lalu pernah mengganas di Ceng Hun Kok dan merebut pedang kayu cendana itu? Mereka tidak berani memastikan, jikalau tidak benar, kenapa kepalanya dibalut kain? Sebaliknya kalau betul dia orangnya. Tiba-tiba Pak Kiong Ye Auliong teringat sebelum ayahnya meninggal, bukankah pernah diberitahu bahwa rambut kepala Toh Bing Sik Mo berwarna merah? Waktu Tio Suwati terkena racun, Tok Giam Po pernah memperingati kau supaya badannya tidak tertiup angin, dan mungkin karena balut kepalanya dahulu tersamber pedang ayahnya hingga kepalanya dalam sekejap itu terkena angin sehingga hawa beracun di kepalanya sampai sekarang masih belum berhasil dipunahkan, untuk menjaga supaya kadar racun tidak menamatkan jiwanya, maka dia merasa perlu tetap membungkus kepalanya dengan kain sutra serapat mungkin karena rekaannya ini. Maka Pak Kiong Ye Auliong yakin bahwa laki-laki berdandan setengah biau setengahan, dengan menggantung hiasan tengkorak di depan dadanya adalah Toh Bing Sik Mo yang sedang dicarinya itu. Pak Kiong Ye Auliong maju selangkah lalu. Bergelak tawa, inilah yang dinamakan merusak sepatu besi dicari tidak ketemu, tahu-tahu diperoleh tanpa membuang tenaga. Saudara, aku Pak Kiong Ye Auliong bukan sehari dua minggu mencarimu, laki-laki yang berjuluk Jik Cian Chuwi Bun di Biau Kiang ini memang benar adalah Toh Bing Sik Mo yang pernah mengganas di Tiong Goan belasan tahun yang lalu, dengan dingin dan mengejek, tidak aku kira kalian bisa meluruk ke Biau Kiang, sebagai tuan rumah adalah jamak kalau aku menyambut kalian sepantasnya, lalu dia membentak orang Biau di bawah kakinya, barang tidak berguna, tidak lekas enyah dari sini dan setelah mengawasi orang Biau itu pergi lintang pukang, mendadak dia mendungak serta tertawa besar dengan ada yang tidak asing lagi bagi Pak Kiong Ye Auliong, gelak tawa yang menggiriskan pendengarannya. Di tengah gelak tawa orang inilah tiba-tiba Pak Kiong Ye Auliong seperti terbayang akan ayahnya Bok Kiam Tlong Siau Pak Kiong Bing yang pulang ke rumah dalam keadaan luka parah dan keadaannya yang mengenaskan sebelum ajal, lalu terbayang pula kepada Tio Suat In yang terkena hawa beracun Tok Giam Po dan menunggu penyembuhan dari pedang kayu cendana, tanpa terasa air mati berkaca-kaca di kelopak matanya, namun barang dendam semakin berkobar di rongga dadanya, tiba-tiba dia membentak berberat. Sudah tiba saatnya dendam kesumat di antara kita harus diselesaikan pedang kayu cendana yang kau rebut dari tangan ayahku juga harus kau kembalikan, ah, itu mudah, jengek toh bingsikmu. Asal kau mampu saja. Tapi ku rasa urusan tidak semudah yang kau kira, Pak Kiong Ye Auliong tidak banyak bicara lagi, sambil merawung gusar dia langsung menubruk ke arah toh bingsikmu, pergelangan tangan berputar dengan jurus Leong Haigin Hinkok, ikan naga menyelingap ke lembah dalam, dengan membawa deru kekuatan dasyat menerjang ke arah toh bingsikmu. Begitu Pak Kiong Ye Auliong melontarkan serangannya, bola metel, toh bingsikmu seketika terbelalak heran dan kaget, betapa cepat gerakan dan sengit serangannya sungguh sukar dipercaya, maka dah membatin, tak heran muridku sekonyol itu, namun dia tidak ayal, sebat sekali dah melejit ke atas, tubuhnya melesat mudur setombak. Pak Kiong Ye Auliong sudah bersabar belasan tahun, kesempatan baik pernah terabaikan sekali di Cheng Hun Kok dulu, sekarang mana dia mau memberi kelonggaran lagi pada musuh besar laknat ini, sedikit menutul bumi tubuhnya sudah melambung ke atas laksana burung walet, itulah Ginkang Lian Teng Hwa Siang In, asap bergolak di tengah mega, yang tiada taranya, di tengah udara tubuh yang terapung itu berguling mengembangkan gerakan Sin Leong Wihong Cho An, naga sakti berguling dan membalik di udara, yang hebat pula, menukik turun dengan terjangan dasyat kepada Toh Bing Sik Mo. Dua gerakan dikombinasikan sekaligus dalam satu serangan, kecepatannya seumpama kilat meniemmer dari langit. Baru saja Toh Bing Sik Mo menyentuh bumi, tenaga raksasa yang dasyat sudah menindih kepalanya dari atas, karuan kagetnya sampai mengucurkan keringat dingin, tak sempat perhatikan serangan, menyelamatkan jiwa lebih penting, kontan dia menjatuhkan diri terus menggelinding pergi dengan gerakan keledai malas bergulingan, sekuatnya dia berusaha menyelamatkan diri. Karena gerakan menggelundung yang cukup keras, hingga goncangan itu melepas ikat kepalanya sehingga rambut panjangnya yang merah seperti rumput kering itu terurai semrawut, Pak Kiong Ye Auliong juga hanya berhasil mencomot kain sutra ikat kepalanya. Pak Kiong Ye Auliong bertolak pinggang sambil mengakak malah, nada tawanya bergema di udara menyedot sukma menggetar nyali. Wajah Toh Bing Sik Mo tampak pucat menghijau, wajahnya kelihatan kaget dan ngeri, di tengah gelak tawa Pak Kiong Ye Auliong. Mendadak dia meleji terbang secepat angin lesus berusaha melarikan diri ke semak hutan lari kemana. Hardik Pak Kiong Ye Auliong dengan gusar. Secepat kilat dia pun mengudak ke arah Toh Bing Sik Mo yang pecah nyalinya dan berusaha melarikan diri. Begitu kaki menyentuh tanah, Pak Kiong Ye Auliong sudah membayangi dirinya di belakang, di mana kedua telapak tangannya didorong perlahan lurus ke depan, dengan jurus J. Cuk Yan Kian Toh, mutiara pelan-pelan disemburkan, taburan telapak tangan yang mengandung dampatan angin kencang laksana gugur gunung menggulung ke punggung Toh Bing Sik Mo. Di mana terpancar bayangan kematian yang mengerikan disorot metel Toh Bing Sik Mo, tapi kedua telapak tangan Pak Kiong Ye Auliong sudah menyentuh bajunya, betapapun berkelit juga dia tak akan bisa lolos dari gempuran telapak tangan lawan, sedetik lagi jiwanya pasti mampus dengan badan tergetar remuk oleh tenaga pukulannya. Tahu jiwanya hari ini tidak akan lolos dari ancaman lemaut, diam-diam Toh Bing Sik Mo sudah mengeluh dalam hati. Sekilas sebelum kedua telapak tangan Pak Kiong Ye Auliong mendarat di punggung orang bola matanya berputar, suara pikiran berkelebat di dalam benaknya, secara mentah-mentah mendadak dia angkat kedua tangannya, namun tetap didorong ke depan dengan tenaga sedikit dikendorkan biang Toh Bing Sik Mo yang berlari kencang itu terlempar lebih kencang pula, mencelak dua tombak jauhnya dan beluk jatuh terbanting di tanah. Dua kali Pak Kiong Ye Auliong menubruk sambil melontarkan pukulannya, jangan kata melawan, menangkis pun Toh Bing Sik Mo tidak mampu lagi, nyalinya sudah pecah, kini dalam usahanya melarikan diri, pundaknya terpukul pula hingga jatuh terbanting keras. Betapapun jiwa lebih berharga dari segaya benda di dunia ini, kalau tidak belasan tahun lalu tak perlu dia jauh-jauh meluruk. Ketiong Go Auliong merebut pedang kayu cendana tanpa memperdulikan akibatnya. Sambil menahan sakit Toh Bing Sik Mo merangkak bangun, tanpa ayah lagi lekas dia angkat langkah seribu kabur dari situ. Padahal hasrat Pak Kiong Ye Auliong menuntut balas kematian ayahnya begitu besar, selama belasan tahun ini teramat dia mengemban cita-cita dan ingin selekasnya tercapai, kenapa pada detik-detik yang menentukan itu, sengaja dia menyerungkan pukulannya sehingga Toh Bing Sik Mo hanya kesakitan pundaknya dan membiarkannya melarikan diri. Tiga bayangan orang melesat datang dan berdiri di samping Pak Kiong Ye Auliong, siang kuan ceng berseru gugup, koko Ye Auliong kenapa tidak kau, Pak Kiong Ye Auliong menghela nafas berat, ujarnya, dia tidak membawa gendawa dan panah merah, sudah tentu tidak membawa pula pedang kayu cendana, andai kata dia mampus di tanganku, kita akan kesulitan juga mencarinya bukan? Sakit hati jelas tetap aku tuntut kepadanya, sepuluh tahun lebih aku sudah menunggu, apapula bedanya mengulur waktu lagi untuk beberapa kejap. Ayolah kita kejar, maka mereka berempat mengudak ke arah Toh Bing Sik Mo yang sudah lari ratusan langkah di sebelah depan. Diam-diam siang ke anbu mengangguk, batinnya, gelombang sungai yang di belakang memang mendorong yang di depan, patah tumbuh hilang berganti, Pak Kiong Ye Auliong yang mengemban tugas keluarga untuk membalas sakit hati orang tuanya, memang patut dipuji pambeeknya, sedetik sebelum dia berhasil membunuh musuh, ternyata otaknya masih juga dapat memikirkan persoalan secermat itu, soal kufu sudah gamblang, aku siang ke anbu jelas bukan apa-apa dibanding dia, Seng Surya sudah doyong ke barat, burung-burung sudah kembali pulang ke sarangnya, kehidupan dunia terasa damai dan tenteram. Tetapi di hutan belantara di Biau Tiang yang jarang di jelajah manusia biasa, tampak empat bayangan orang, dalam jarak tertentu tengah mengayun langkah secepat terbang mengudak kencang bayangan seorang lain di sebelah depan yang lari kesetanan. Seng Surya makin kelam, sebelum kembali ke peraduannya, masih juga dia memancar cahaya terakhir yang kemoning cerah. Di antara celah-celah dinding selebar delapan kaki, dua orang Biau yang berperawakan tinggi kekar pun tak lebar tengah berjaga sambil celingukan. Tiba-tiba bayangan seseorang tampak berlarian kencang mendatangi, dalam sekejap bayangan itu sudah berkelebat menyelingap masuk ke celah-celah dinding gunung itu. Kedua orang Biau yang berjaga di pintu lembah berteriak kaget. Suhu, kau, kau terluka. Napas toh bingsik mau naik turun, sahutnya sesaat kemudian, tidak apa-apa. Lawan terlalu tangguh, kalian berjagalah baik-baik, mungkin, lalu dia berlari kencang ke dalam. Dalam jarak ratusan tombak tampak meluncur bayangan empat orang ke arah sini, tampak mereka merandek sejenak celingukan ke sana kemari di luar hutan sana, tapi lekas sekali sudah berlari ke arah bukit karang di sebelah depan, di mana kedua laki-laki Biau berjaga di mulut lembah. Dari jauh kedua orang Biau sudah melihat keempat orang itu, maka dengan rasa tegang mereka mendekam di tanah sambil mengawasi gerak-gerik mereka. Salah seorang memungut sebutir batu terus dilempar jauh ke belakang, terak batu itu jatuh menggelinding di tanah. Di waktu batu jatuh di tanah dan mengeluarkan sedikit suara itulah, keempat bayangan orang itu telah meluncur ke dinding karang. Terdengar Pak Kiong Ye Auliong berkata, pasti di sini, lalu dia mendahului menyelingap batu ke celah dinding selebar delapan kaki itu. Kini kedua orang Biau yang berjaga di mulut dinding itu tak bisa tinggal diam, segera salah seorang membentak, berhenti serampak keduanya melompat keluar menghadang di depan Pak Kiong Ye Auliong. Pak Kiong Ye Auliong menyeringai, desisnya memangnya kalian ingin mampus. Kalau tahu diri lekas enyah dari sini sembari bicara dia melangkah lebar masuk ke dalam lembah. Sudah tentu kedua orang Biau menggerung gusar, serempak mereka melolos golok melengkung, di mana sinar berkelebat membawa suara bising, langsung membelah ke pinggang Pak Kiong Ye Auliong. Pak Kiong Ye Auliong mendengu sekali, kedua telapak tangannya menari dengan jurus wilan siang KHA Ihab, dua cuaca bergacung cerah, membawa tenaga keras tapi lunak yang luar biasa, masing-masing menepuk ke arah kedua orang Biau itu. Plak! Plak! Dua kali ruara nyaring disertai jeritan terus suara gede bukan bersama senjata tajam yang berkeromang jatuh di batu. Kedua orang Biau itu seperti diseruduk kerbau badannya mencelat jauh menumbuk ginding, tanpa dapat mengeluarkan suara lagi tubuhnya melosoh jatuh tak berkutik lagi, jiwanya melayang seketika. Sempat Pak Kiong Ye Auliong menoleh, melihat tiga orang di belakang sudah ikut masuk segera dia melejit tinggi menyelingap ke celah dinding karang. Ternyata di balik dinding adalah sebuah tanah lapang yang ditaburi rumput pendek sebuah gubuk bertingkat dua tampak berdiri membelakangi dinding gunung dua tombak jauhnya. Dari gubuk bertingkat dua itu tiba-tiba tampak berlompatan turun bayangan enam orang, mereka berdiri berpencar di kanan-kiri, tak lama muncullah seorang yang berdandan setengah biau setengahan, rambut panjang merah, memegang gendawa dan panah merah, dengan langkah tegar dia berdiri di depan pintu, siapa lagi kalau bukan toh bingsikmu. Mulutnya menyeringai sadis, tampangnya yang dengis dengan rambut riap-riapan memang amat menakutkan, terutama sorotan matanya yang biru menatap Pak Kiong Ye Auliong. Lambat-lambat dia mengangkat tangan kanan, melolos gendawa di punggung, pelan-pelan pula memasang anak panah di atas busurnya serta ditariknya sedikit demi sedikit. Busur akhirnya terpentang penuh, disertai dengusan pendek, maka terdengarlah tali busur menjepret, anak panah merah melesat kencang tanpa mengeluarkan suara mengincar ulu hati Pak Kiong Ye Auliong. Pak Kiong Ye Auliong memicing mata, berdiri diam tak bergerak seolah-olah tidak melihat datangnya anak panah didikan toh bingsikmu yang melesat kencang itu. Panah terus meluncur pesat kelihatannya sudah hampir menyentuh bajunya baru mendadak Pak Kiong Ye Auliong membelalakan matunya, secepat kilat tangannya menyambar, di mana tangannya naik turun, anak panah didikan toh bingsikmu ternyata telah berhasil dijepit di antara jari tengah dan jari telunjuknya. Akan tetapi dalam sedetik itu pula, didikan panah yang kedua telah menyerang tiba pula. Kembali Pak Kiong Ye Auliong menggerakkan tangan kanannya pula seperti semula, panah kedua kembali berhasil dijepit oleh jarinya. Mendadak bayangan merah berkelebatan simpang siur, ternyata bidikan ketiga toh bingsikmu menggunakan gaya boan Tianhoa, kembang memenuhi langit, belasan batang anak panah dibidikan sekaligus, maka bayangan merah yang lesat berseliuran itu sederas hujan tebat berpencar dari berbagai penjuru meluruk ke satu sasaran, berarti Pak Kiong Ye Auliong diberondong hujan panah. Di tengah jeritan kaget dan khawatir tiga orang, terdengar Pak Kiong Ye Auliong menggeram besar, kedua tangan terkembang dengan jurus jit kuat Tui Lianpi, surya rembulan berputar, anak panah di tangannya tiba-tiba bergetar laksana dinding merah. Mengeluarkan lapisan tenaga kuat yang luar biasa mendesak keluar. Itulah jurus yang hoankot Pak Kiong Ye Auliong yang paling ampuh. Hanya satu jurus saja tapi sebatang panah merah di tangannya ternyata bergerak secepar kilat di landasi kekuatan dasyat lagi, satu persatu panah musuh yang lesat tiba kena didi sampuknya jatuh setombak jauhnya. Bola mata Pak Kiong Ye Auliong sudah kelihatan beringas dan buas, dengan lekat dia menatap Toh Bing Sikmo yang masih memegang gendawa dan berdiri torlongong di tempatnya. Sungguh dia tidak habis mengerti kenapa hujan panahnya juga tidak berhasil membinasakan lawan mudanya ini. Mendadak gelak tawa yang mengandung tekanan suara yang berfekuensi tinggi bergema di alas pegunungan sehingga bumi serasa bergetar, dari lembah yang lebih dalam sana berkumandang pula lah alunan gemah suaranya yang berkepanjangan metle. Toh Bing Sikmo masih memancarkan kobar anak marah yang penasaran, namun ujung mulutnya tampak bergetar. Di tengah alunan gemah gelak tawanya yang sayup, sayup sampai di kejauhan sana. Pak Kiong Ye Auliong maundukan kepala, diam-diam dia berdoa, semoga arwah ayah di alam baka membantu anak menuntut balas kepada musuh besar. Sekarang juga mendadak Pak Kiong Ye Auliong angkat kepalanya, matanya berlinang air mata, raut mukanya dilembari hawa membunuh yang tebal, dengan haru dan sengit dah membentak. Toh Bing Sikmo, sekarang tibalah saatnya kematianmu. Nah, ku kembalikan panahmu, tampak kedua tangan Pak Kiong Ye Auliong bergerak berbareng, sinar merah berkelebat, dua batang anak panah di tangannya dia timpukan ke arah Toh Bing Sikmo mengincar jantungnya. Toh Bing Sikmo berjingkat dari lamonannya, namun timpukan panah Pak Kiong Ye Auliong tak kalah cepat dari didikan panahnya tadi, dalam sekejap itu, untuk berkelit juga sudah tidak sempat lagi. Mimik Toh Bing Sikmo tampak ngeri dan dibayangi ketakutan, kedua matanya terbeliak besar, secara reftek dia masih berusaha menangkis dengan gendawanya, sekuat tenaga dia mengepluk panah yang menyamber ke jantungnya itu. Letak saking bernafsu dia menangkis tak nyana gendawanya terpanah patah dan tak kuasa pula dia memegangnya sehinggi mencelat terbang, panah merah timpukan Pak Kiong Ye Auliong memang agak merandek tapi sebatang lagi tetap meluncur tepat mengincar ulu hati Toh Bing Sikmo. Uuuuaaah lolong panjang yang mengerikan menggetar langit dan bumi, siapapun pasti merinding mendengarnya. Dua batang panah menancap di dada Toh Bing Sikmo. Ternyata Toh Bing Sikmo memang teramat kuat, meski badannya sudah doyong ke belakang, kedua tangan masing-masing hendak membetut keluar panah yang menancap di dada dengan tatapan gendam penuh kebencian kepada Pak Kiong Ye Auliong, lambat laun dia tidak kuat lagi berdiri di atas kedua kakinya, sekali menggeliat langkahnya teras sempoyongan ke pinggir menambrak lankan, pagar loteng, badannya lantas terjungkal jatuh dari tingkat kedua, belang terbanting keras, kakinya masih kelejektan beberapa kali lalu tidak bergerak untuk selamanya. Namun kedua matanya tetap terbeliak besar, agaknya dia mati penasaran. Lama Pak Kiong Ye Auliong menjubelek sambil mengawasi Jik Cian Suihun dengan mendolong, Toh Bing Sikmo musuh besar pembunuh ayahnya, iblis laknat yang mengganas di Tionggoan kini sudah tamat riwayatnya, tanpa terasa berkaca-kaca bola matanya. Sesaat kemudian dia berlutut dan mendongak serta berdoa ke atas, arwah ayah di sorga terimalah sembah sujudku, hari ini anak tidak berbakti telah menunaikan pesanmu sebelum ajal, menuntut balas kepada musuh besar, semoga ayah tentram di sisi Tiong yang maha kuasa. Dalam sekejap ini suasana hening hikmat dan mengharukan siang ke anbu bertiga yang sejak tadi menonton di samping tak tertahan juga berlinang air mata. Entah berapa lama kemudian, baru Pak Kiong Ye Auliong berdiri mengusap air mata, mendadak tubuhnya melompat tinggi laksana kilat meluncur ke atas gubuk tingkat kedua. Keenam suku diawi yang berjaga di depan pintu serempak mundur selangkah, mereka mengawasi dengan siaga dan was-was, namun keringat sudah membasai jidat mereka, sorot metu yang kaget dan takut, memancarkan pula rasa mohon pengampunan. Pak Kiong Ye Auliong hanya menyapu pandang kepada mereka sekejap tanpa membuat reaksi langsung dia melangkah masuk ke dalam rumah. Bola matanya yang tajam menjelajah keadaan sekeliling rumah yang remang-remang, akhirnya ditemukan di atas dinding tergantung sebilah pedang berbentuk aneh, Pak Kiong Ye Auliong yakin itulah pedang mestika kayu cendana milik ayahnya dulu. Dengan rasa senang dan lega-lekas dia maju mendekat serta mengulurkan tangannya yang gemetar menanggaikan pedang kayu cendana dari atas dinding. Dengan perasaan haru sesaat dia perhatikan pedang mestika di tangannya, mendadak dia pegang gagang pedang serta melolosnya, sinar tajam berkelebat, pedang kayu cendana telah dicabutnya. Serang kumbau cendana wangi segera memenuhi kamar gubuk ini, perasaan Pak Kiong Ye Auliong menjadi haru, tapi hidungnya menjadi sesak karena ingusnya meleleh, tanpa terasa air mata pun bercucuran namun perasaannya di samping haru juga riang gembira. Waktu dia membalik badan meranjak ke depan pintu, sekali berkelebat tubuhnya melesat turun ke tanah pula. Siang Kuan Bu bertiga lekas menyambutnya dengan senyum lebar, kata Siang Kuan Bu kepada Pak Kiong Ye Auliong dengan tersenyum. Selamat Hiantit, syukurlah kau berhasil menuntut balas dan merebut kembali pedang kayu cendana, saking haru naik turun biji leher Pak Kiong Ye Auliong, betapa riang dan besar terima kasihnya pada ketiga orang di hadapannya ini, sesaat dia tak mampu mengeluarkan suara, tenggorokannya serasa tersumbat. Siang Kuan Bu menepuk enteng bundak Pak Kiong Ye Auliong, katanya, Marilah Hiantit, suat Isutit sedang menunggu kabar gembiramu, dengan pedang kayu cendana ini, kau harus lekas menawarkan racun di tubuhnya, tanpa mengeluarkan suara Pak Kiong Ye Auliong manggut-manggut, bergegas mereka meninggalkan tempat itu keluar dari lembah sempit dan pendek itu berlari ke arah utara. Bintang-bintang bertaburan di langit biru hari ternyata sudah menjelang kentongan ketiga. Angin lalu berhembus semilir, dari bawah beberapa pucuk pohon yang besar hanya ketimpah secercah rembulan sabit, terdengar beberapa kali rintihan, rintihan kesakitan yang amat menyiksa. Seorang gadis dengan muka pucat menghijau tampak kerebah tak bertenaga di bawah pohon besar itu, keadaannya tampak payah dan tersiksa sekali. Gadis ini bukan lain adalah Tio Suat In yang terkena hawa beracun Tok Giampo dan ditinggal dan dititipkan kepada ketua gua orang Biau, padahal tubuhnya tidak boleh terkena angin dan harus banyak istirahat di dalam gua. Waktu Pak Kiong Ye Auliong meninggalkan dirinya sekerah diam-diam, Tio Suat In jadi kesepian, dirinya seperti terpencil di tempat asing ini. Walau dalam sehari penuh orang Biau meladani dia dengan telaten, sayang untuk berkomunikasi satu sama lain serba susah, maka terasa tingkah kasar orang-orang Biau ini apapula faedahnya bagi diri sendiri. Di bawah sinar pelita dia pandang bayangannya sendiri hingga malam semakin larut tetap tidak bisa pulas, sudah tiga hari dia berada dalam gua orang-orang Biau ini, dalam tiga hari ini, kecuali dua jam kemudian setelah terkena hawa beracun Tok Giampo dia amat kesakitan dan lunglai, sekarang dia rasakan dirinya segar bugar seperti orang biasa. Namun setelah ditinggal pergi Pak Kiong Ye Auliong, hatinya jadi gundah, tak bisa tentram. Dia sendiri tidak habis mengerti kenapa dan apa sebabnya timbul pikiran ruwet yang mengejolak sanuberinya, dia merasa tak pantas seorang diri dan menyembunyikan diri di dalam kamar, membiarkan Pak Kiong Ye Auliong seorang diri menempuh bahaya menuntut balas sakit hati orang tuanya dan merebut pedang kayu cendana untuk menawarkan racun di dalam tubuhnya. Tio Suat Itau meski Pak Kiong Ye Auliong telah menghisap saria kongci tanpa sengaja, luwakangnya sudah maju berlipat ganda, tapi bila dia sampai mengalami sesuatu petakah. Dengan haru diam-diam dia berteriak dalam hati, aku harus mencarinya dan berdampingan mengganyang musuh, ya aku harus selalu mendampinginya, entah mati atau hidup aku harus ikut dan berada di sampingnya, maka dia menulis sepucuk surat yang dia tindih di bawah berita, di tengah malam yang sunyi diam-diam dia meninggalkan gua permukiman orang Biau. Malam dingin, angin semilir Tio Suat Itau menarik napas panjang. Semula tidak dirasakan apa-apa, tapi setelah dia menempuh perjalanan cukup jauh, setelah sekian lama dirinya terkena angin, keadaan dirinya semakin berubah, perasaannya amat tersiksa. Tio Suat Itau berpikir, mungkin kehembusan angin lalu betul-betul membuyarkan kadar racun dalam kebuku. Tapi dia tetap bertahan dan tidak heraukan perubahan badannya, sekuat tenaganya dia masih terus mengayun langkah. Tapi rasa kesakitan semakin tak tertahankan lagi, kulitnya seperti diiris-iris, mukanya terasa kasar dan tebal, isi perutnya pun seperti dipelintir dan dibetot, akhirnya dia tidak tahan lagi tersungkur jatuh di bawah pohon besar itu. Dialas belantara yang liar dan jarang dijelajah manusia dalam wilayah Biau Tiang ini. Tio Suat Ita rebah telentang menahan siksa memandangi bulan sabit di angkasa raya, sungguh membekikpun langit tak akan memberi reaksi, menjeritpun bumi tidak akan membantunya. Tanpa terasa dia merogoh keluar sebuah boneka kain dari dalam sakunya, boneka kain yang berlepotan noda hitam, noda darah yang kering dan hitam setelah belasan tahun lalu, air matu berlinang, kejadian masa lalu kembali terbayang di depan matunya. Tak kuasa akhirnya dia merintih dan berguling-guling meregang jiwa. Hanya munculnya keajaiban sajalah yang dia harapkan, padahal siksaan dalam tubuhnya ternyata semakin menghebat, dia pun merasakan kondisinya semakin parah dan lemah. Tio Suat Ita ujiwanya sudah dekat aja, El Maut sebentar lagi akan menjemput dirinya. Tiba-tiba empat bayangan orang tampak meluncur bagai terbang, dua puluhan tombak dari pohon besar di mana Tio Suat Ita rebah sekarat, satu di antara bayangan itu adalah seorang pemuda yang memegang sebilah pedang pusaka seperti mendengar suara rintihan yang menyayat hati, tampak dia merandek dan lalu menghentikan langkahnya. Tiga bayangan orang yang lain segera ikut berhenti. Serangkum angin menerpah halus ke mukanya, pemuda yang pasang kuping itu mendadak berubah hebat air mukanya, secepat kilat dia melejit ke arah dari mana datangnya rintihan dan hinggap di bawah beberapa pucuk pohon besar itu. Tio Suat Ita sudah dalam keadaan setengah sadar, pandangannya sudah buram, keadaannya benar-benar telah kritis dan napasnya tinggal satu-satu, pelan dia membuka matanya raut wajah pucat. Yang menahan derita mengunjuk secercah senyum pahit, keajaiban yang diharapkan akhirnya timbul dan menjadi kenyataan, lapat-lapat dilihatnya seseorang berdiri di depannya, siapa lagi kalau bukan Pak Kiong Ye Auliong yang amat dirindukan. Dengan gemetar bibirnya yang sudah memutih kering bergetar megap-megap suaranya lirih seperti bunyi ngemuk, Koko Ye Auliong akhirnya kau kembali di sampingku, betapa sedih dan lulu hati Pak Kiong Ye Auliong, tapi dalam sekejap ini dia pun maklum apa yang telah terjadi, apakah dia bisa menyalahkan Tio Suat Ita? Tidak mungkin, matanya berkaca-kaca mendadak dia berjongkok serta meremas jari-jari tangan Tio Suat Ita yang mulai kaku dan dingin, katanya Haru dengan setengah meratap, betul, adik Suat Ita, aku sudah berada di sampingmu. Marilah aku sudah berhasil menuntut balas sakit hati kita dan merebut kembali pedang kayu jandana, dengan lemah Tio Suat Ita mengangguk katanya perlahan, terima kasih, kau pun telah membalaskan sakit hati ayahku. Sayang pedang kayu jandana sekarang sudah tidak berguna lagi untukku, berhenti sejenak pelan dia menoleh ke arah siang kean bu suami istri yang berdiri termangu. Kalian juga datang sungguh aku amat senang bisa bertebu pula dengan kalian adik ceng, kemarilah kau, ada pesan yang inginku sampaikan kepadamu, Lekas siang kean ceng maju berjongkok di pinggir Tio Suat In, dengan tangannya yang gemetar Tio Suat In memegang dan menarik tangan siang kean ceng, lalu ditaruhnya di atas punggung tangan Pak Kiong Ye Auliong yang dipegangnya pula, dengan berlinang air mati di atas senyum lalu berkata perlahan, Sekarang aku ingin mohon kalian mau berjanji satu hal kepadaku, apakah kalian mau menerima permintaanku? Tanpa berjanji Pak Kiong Ye Auliong dan siang kean ceng mengangguk perlahan dengan tersenyum Tio Suat In memandang mereka satu persatu lalu berkata, Aku tahu selama ini adik ceng amat baik dan kasih sayang kepada koko Ye Auliong, Demikian pula koko Ye Auliong juga sayang dan melindunginya seperti adik sendiri, maka aku harap setelah kalian pulang ke Tionggoan, harus segera menikah, aku yakin paman dan bibi tentu setuju akan usulku ini. Di saat Pak Kiong Ye Auliong dan siang kean ceng sama-sama melenggong malu, siang kean bu dan tok leong siang li manggut-manggut sambil berlinang air mata, saking terharu mereka tak kuasa berucap sepatah katapun Tio Suat In mengulurkan tangannya mengambil boneka kain di samping tubuhnya, katanya pula perlahan, inilah oleh-oleh ayahku di waktu aku kecil dulu, sudah belasan tahun tidak pernah berpisah dari badanku, biarlah ku berikan kepada kalian sebagai kado pernikahan kalian dari aku, tidak terlukiskan betapa sedih dan peluh hati Pak Kiong Ye Auliong dan siang kean ceng dengan berlinangan air mati mereka pandang Tio Suat In dengan nanar, namun tiada yang mengulur tangan menerima boneka kain itu. Terpejam matlah, Tio Suat In, mulutnya menggerger, muka mengerut seperti menahan sakit yang luar biasa, matanya pun memicing, dengan suara liring hampir tidak terdengar lagi dia berkata, Bukankah kalian sudah berjanji kepadaku? Kenapa tidak mau menerima kado ku? Pak Kiong Ye Auliong saling pandang dengan siang kean ceng, lalu keduanya sama-sama mengulurkan tangannya menerima boneka kain dari tangan Tio Suat In yang gemetar. Pada saat itu pula tangan yang gemetar itu sudah lunglai, matanya yang memicing juga pelan-pelan terpejam. Tio Suat In yang senasib sepenanggungan bersama Pak Kiong Ye Auliong, dalam sekejap ini wajahnya menampilkan senyuman cerah, puas bangga, dan senang di tengah kerumunan empat orang yang pecah tangisnya mangkatlah jiwanya. Tio Suat In sudah mati, dan yang masih hidup seperti Pak Kiong Ye Auliong yang bergelar kimni lonjio, tombak singa emas, amat sedih, hatinya BKOO0DW0OO tanpa terasa musim rontok pun telah datang, daun daun mulai berguguran, angin meniup kencang membawa debu di tanah yang gersang. Udara lembak, mega menghembus kencang. Mendung. Angin. Musim. Rontok. Di jalan raya yang menuju ke Provinsi Hopak, dua puluhan lidariging tai pelan-pelan mendatangi sebuah kereta ditarik seekor kuda memasuki Cenghunkok. Kereta kuda akhirnya berhenti di lembah mega hijau, dari dalam kereta beranjak turun seorang pemuda kurus tinggi berwajah tampan dan gagah. Wajahnya kelihatan lesu dan diliputi kesedihan, seorang diri dia berjalan mondar-mandir. Apakah pemuda itu sedang menikmati panorama di dalam lembah? Tidak dia sedang mencari dan berusaha menemukan sesuatu miliknya yang hilang. Ya boleh dikata dia telah kehilangan sesuatu yang pernah menjadikan kenangan abadi dalam benaknya di dalam Cenghunkok ini. Dia sedang menemukan kenangan masa lalu yang pernah dialaminya di sini, meski bukan pengalaman manis, tapi pengalaman sekejap itu memang patut dia tenang dan dia rindukan. Mendadak dia berhenti, kepalanya tertunduk seperti menepukur, rona mukanya sering berubah, kadang-kadang tersenyum penuh arti dan ada kalanya dia menghelana pas sambil menggeleng-gelengkan kepala. Hembusan angin rontok ternyata membawa taburan hujan rintik, tetapi pemuda itu seperti tidak merasakan bahwa dirinya sudah basah oleh air hujan, dia tetap berdiri tegak menenggelamkan diri dalam renungannya. Dari dalam kereta turun pula seorang gadis jelita berperawakan ramping berisi, pelan-pelan dia menghampiri dan berdiri di samping Seng Perjaka serta menarik bajunya pelan. Pemuda itu seperti tersentak sadar, lekas dia melihat suaca lalu menoleh kepada si gadis dengan tertawa sambil mengusap air hujan di mukanya dia menarik si gadis kembali ke dalam kereta. Kereta pun bergerak kuda pun telah mengayun langkahnya. Tik-tak-tik-tak. Tapal kuda berdentam dan menimbulkan gemah suara yang nyaring di dalam lembah, semakin lama makin jauh kereta itu meninggalkan Ceng Hun Kok, namun si pemuda yang ganteng itu sering melongokan kepalanya keluar memandang ke arah Ceng Hun Kok dengan perasaan berat. Tamat.